Assalamualaikum, welcome back to my channel Kali ini saya ajak jalan-jalan ya ke daerah Dieng Nah ini kita lihat barusan ada pintu gerbang Itu adalah namanya sembungan village Katanya desa ini adalah desa tertinggi di kawasan Dieng Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Oke teman-teman lanjut Nah ini desa ini sekarang sudah terkenal nih Desa ini namanya sembungan village Berada di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut Nah desa ini juga merupakan pintu gerbang menuju ke Bukit Sikunir Nah kebetulan kami besok pagi akan naik ke Bukit Sikunir Nah tuh di depan sana kita lihat bukit Itulah Bukit Sikunirnya kita mau naik ke sana tuh Untuk lihat sunrise Nah saat ini sih Apa ya namanya ya Kami sebenarnya sih mau survei dulu aja sih Lokasi, jalannya, tracknya seperti apa Nah katanya sih memang kita melewati desa ini Beberapa tahun yang lalu saya sih sudah pernah kesini ya Bersama teman-teman saya Tapi tanpa kami sadari bahwa kami juga melewati desa ini sebenarnya Cuma kami tidak sadar deh Nah desa ini kondisinya seperti ini Sepi, tapi disitu banyak penginapan Lalu di dalamnya juga ada danau Namanya danau cebong Cukup gede kok danau nya Dan suasana di desa ini cukup dingin ya teman-teman Jadi kalian kalau main kesini jangan lupa pakai baju hangat Siapkan baju hangat yang banyak deh Nah sekarang kita udah sampai di area parkir Bukit Sikunir Nah ini toko-tokonya eh toko Apa warung-warungnya pada tutup Karena memang mereka itu rame nya di jam 3 pagi teman-teman Mereka baru buga, baru buka itu jam 3 pagi Kenapa? Karena memang pengunjung itu memang datangnya memang jam segitu Jam 3 pagi Nah ini gak beneran kami jam 4 sore nih Certanya kan lagi survei ya Lihat jalan, lihat lokasi, lihat kondisi Seperti apa Nah kayak gini Nah itu juga ada beberapa orang datang Pasti juga mereka lagi survei Nah ini adalah Kondisi jalan Kita menuju Bukit Sikunir Jadi kan kita banyak sekali Warung-warung yang masih pada tutup ya Nah kita terus naik Sampai di atas sana Nah ini untuk kondisi jalan awalnya Maaf nih goyang-goyang nih videonya Nah di dalamnya juga banyak sekali ladang kentang Karena memang penduduk yang ini juga salah satu mata pencahariannya adalah kentang ya Penanam kentang maksudnya Di tengah-tengah kentang itu ada kayak pohon namanya pohon karika Nah ini kayak gini nih buahnya Nah pohon karika ini Mereka tanam tuh di tengah-tengah Kayak di tengah-tengah ladang kentang gitu loh Seperti ini buahnya Kayak papaya tapi kecil-kecil Nanti mereka akan buat manisan Namanya manisan karika Kayak gini manisannya Nah ini banyak sekali di dieng ya Seger enak rasanya Kalian coba deh Kalau ke dieng belilah ini Nah Kebeneran Juga pas kita lewat Itu Ada yang lagi Panen kentang Jadi kita sempat berhenti dulu Kita lihat mereka Seru juga Panen kentang Susahnya berkabut seperti itu Oke teman-teman Cukup dulu surveinya Nanti besok pagi kita akan kembali lagi ke sini Assalamualaikum